Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, welcome to my channel Nah disini, saya punya shockbreaker dari DBS Ini tipenya Model G series Ukuran 330mm Dan warnanya perpaduan Merah dan hitam Atau red black Oke langsung saja kita buka seperti apa isinya Dan isinya Kita dapet Satu buah stiker DBS by MGV Japan Technology Kemudian Kita dapet Kunci-kunci Ada ring dan Boss di dalamnya Dan Kita dapet satu buah Shockbreaker nya Dari DBS Kosong ya, gak ada lagi Dan ini Shockbreaker DBS nya Perpaduan Warna hitam dan merahnya Terlihat shockbreaker ini Jadi lebih Mewah Elegan Keren dan agresif ya guys Disini terlihat Ada tulisan timbul DBS Kanan dan kiri Dan di bawah juga ada DBS Untuk bagian Tabung nya Ini saya kurang yakin Ini bisa berfungsi Atau tidak Karena disini Saya lihat gak ada Setelannya Kecuali Ini ya Buat pair nya Ini bisa kita setel Tingkat kekerasan Atau kelembutannya Tinggal kita putar Ke kiri Atau ke kanan Oke guys Langsung saja kita pasang Ikuti terus video ini Dan jangan kemana-mana Let's go Nah Bodi nya sudah kita bongkar Sekarang kita ganti Dan pasang Softbreaker dari DBS nya Sampai jumpa Sampai jumpa B Move B Move Terima kasih telah menonton Dan inilah hasilnya guys setelah kita pasang shockbreaker DBS nya Tampilannya jadi keren dan empuk banget pastinya ya Ini worth it banget buat temen-temen yang masih bingung dan mencari-cari shockbreaker yang murah dan berkualitas Inilah salah satunya Cara pemasangannya pun cukup mudah Ini PNP tidak ada yang dirubah baik di body maupun di bagian shockbreakernya Tanpa cowak dan tanpa apapun Dan ini shockbreaker yang aslinya Ini sudah keras, sudah tidak enak lagi dipakai Dan tampilannya pun tidak enak dipandang ya Kita simpan saja buat pajangan Oke guys sampai sini dulu video kali ini Jangan lupa klik like, subscribe dan tekan tombol loncengnya See you on the next video, bye bye